Berapa kursus rupiah hari ini? Apakah anda kaget melihat angkanya? Karena emang rupiah kita sekarang sedang mengalami rekor terburuknya sejak dari tahun 98. Makanya akhir-akhir ini suka muncul pertanyaan seperti yang ditanyakan bintang ini. Apa sih sebenarnya penyebab rupiah kita melemah? Apakah itu salah pemerintahan Om Jokowi? Ataukah itu salah si tukang bakso langganan kita yang akhir-akhir ini sering naikin harganya terus? Secara garis besar, faktor utamanya adalah karena perbaikan ekonomi Amerika Serikat. Singkat cerita, ekonomi Amerika ngalamin krisis dulu pada tahun 2008. Lalu mereka semenjak itu memperbaiki ekonomi mereka dengan berbagi kebijakan. Sehingga hasilnya sekarang, dolar menguat. Kemudian akibat dolar yang menguat dan beberapa kebijakan Amerika yang akan kita bahas nanti, membuat mata uang negara-negara lain tertekan dan akhirnya melemah. Dan salah satunya adalah rupiah kita. Ya, duit yang biasa kita pakai buat beli bakso. Amerika memperbaiki ekonominya dengan sebuah paket kebijakan yang bahasa ekonomi ribetnya adalah quantitative easing. Yang pendeknya adalah menyuntikan dana stimulus untuk membangkitkan gairah ekonomi mereka dari terpaan krisis. Mereka dalam tanda kutip memompa dolar baru terus yang kemudian digunakan sebagai stimulus ekonomi yang diharapkan dapat memutar ulang perekonomian mereka. Yang kemudian oleh para investor, dananya banyak diinvestasikan ke negara-negara berkembang seperti ke Indonesia. Kemudian setelah ekonomi mereka membaik akibat stimulus tersebut, mereka pun mengeluarkan lagi kebijakan lanjutan bernama tapering off. Yang pendeknya adalah memotong dana stimulus tersebut. Kemudian karena dana stimulus tersebut dipotong, banyak dari para investor akhirnya hengkang dan pulang ke Amerika lagi. Membuat dolar jadi pulang kampung. Akibatnya jumlah dolar jadi sedikit dan nilainya pun makin berharga. Dan itu menekan mata uang global khususnya bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang tadinya ngerasain dana stimulus dari para investor kemudian tiba-tiba jadi hilang. Lalu akibat dolar yang menguat, perekonomian global pun jadi lesu. Selain itu juga seperti Cina yang perekonomiannya sedang melambat dan masih banyak faktor lainnya lagi menyebabkan komoditas ekspor andalan Indonesia kayak batu bara, kelapa sawit, dan karet jadi sepi peminat. Apa akibatnya? Neraja perdagangan kita jadi anjlok. Faktanya sendiri pun udah 3 tahun berturut-turut. Neraja perdagangan Indonesia mengalami defisit. Ekspor kita lesu sedangkan impor jalan melulu. Artinya ya, pendeknya pelemahan ini disebabkan karena perbaikan ekonomi Amerika dan dikontribusikan oleh neraja perdagangan kita yang sekarang kita tahu gak cuma di Indonesia aja tapi juga melanda banyak negara bahkan banyak yang lebih parah dari Indonesia. Tapi tentu saja video ini sangat mensimplifikasi keadaan yang ada dengan tujuan biar mudah dipahamin karena sesungguhnya ekonomi adalah ilmu yang ribet. Jadi ya, silahkan baca-baca lagi setelah nonton video ini dan jangan salahkan si tukang bakso langganan kita karena ini bukan salah dia. Terima kasih. Hit the like button and comment below and of course, don't forget to subscribe. Thank you.